Intro Hadirin Ayah anda, bunda, jamah Teman-teman yang dirahmati Allah Allah hantar kita ke dunia ini Gak lama Semua yang ada di dunia ini gak ada yang lama Kalau kaya gak lama Miskinnya pun gak lama Sakit gak lama Sehat pun gak lama Kalau dapat jabatan di dunia Jabatan itu pun gak lama Satu hari akharat itu hitungannya seribu tahun dunia Bisa bayang gak bang? Sebentarnya dunia ini Dalam ayat lain dikatakan Bagi orang-orang kafir Satu hari akharat itu terasa seperti 50 ribu tahun dunia Jadi dunia ini sekejap mata saja Kita hidup di dunia ini hanya menunggu mati saja Menunggu giliran Satu persatu berangkat Satu persatu daun-daun berjatuhan Kemarin dia duduk disana Eh tau-tau meninggal Kan perusahaan Ustad Effendi bilang Donatur kita masih muda Umur berapa dia Ustad Seumuran saya Meninggal Ada yang hadir di majelis yang bulan lalu Hari ini udah gak ada Maka hadir sekalian Orang yang berakal tentu dia akan memikirkan Apa maksud Allah hantar kita ke dunia ini Kenapa Allah hantar kita ke dunia untuk apa Apakah untuk dunia ini Oh tidak Kalau kita dihantar untuk dunia ini Tentulah kita akan berlama-lama hidup di dunia Tapi ternyata Makhluk Allah yang bernama waktu ini Gak bersahabat dengan siapapun Dia gak kompromi dengan siapapun Meskipun dia raja Dilibas Fir'aun itu pernah hidup di dunia Dibinasakan oleh waktu Namruj Orang-orang jahat Orang-orang baik Nabi-nabi Rasulullah SAW Manusia terbaik Pernah melihat matahari yang sama dengan matahari yang kita lihat hari ini Beliau pernah hidup di dunia ini Tapi sekarang dimana Rasulullah Presiden-presiden Raja-raja Sultan-sultan Pak Karno pernah hidup di dunia ini Mana beliau sekarang Pak Harto pernah hidup di dunia ini Mana 32 tahun berkuasa itu gak lama Sebentar Gak boleh cuma 5 tahun 2 periode Apa yang mau dibagakan Ya gak Gak lama Ntar lagi mati Allahuakbar Gusdur pernah hidup di dunia Ini sebagian sebesar Ini anak ada lagi ayah ibunya Ya Nenek kita Kakek kita Bahkan anak-anak kita sebagian Ada yang sudah meninggalkan kita Lahir memang lebih duluan ibu dari anak Tapi kalau urusan kematian Kadang-kadang lebih duluan cucu dari kakek Maka kita merenung sesaat Saya kadang sering duduk Terpikir ya Allah Ini mati Ini beneran ini Kalau aku mati Aku gak bisa lagi Bertemu dengan ini Itu gak bisa ngapain lagi Sendirian di kubur Ngapain disananya Ada apa disananya Kita belum pernah kesana Tapi ada orang yang pernah melihat Alam kubur Siapa? Rasulullah SAW Dan beliau bercerita tentang Apa yang kau perlukan disana nanti Apa yang kau perlukan di masyar Di sirat Pak Meskipun apa yang disampaikan Nabi itu Gak perlu di dunia ini Orang kita mau ke Jepang ini Musim dingin di Jepang Terus Kita tanya sama orang yang pernah ke Jepang Eh aku mau ke Jepang Dia bilang Bu Kak Kalau ke Jepang Siapkan jaket yang tebal Sekarang musim salju Meskipun Jakarta panas Mas kita gak perlu jaket Beli gak jaketnya Pakai sepatu bud bang Pakai itu semua Pakai tutup kepala itu semua Kupingnya ditutup Pakai sarung tangan Kita gak perlu di Jakarta Tapi karena itu nanti diperlukan di Jepang Kita akan persiapkan dari sini Iya bang Sekarang kayak sekarang nih Kamu perlu ini perlu itu dikubur nanti Gak perlu rasanya di dunia ini Ngapain juga Orangkah sholat itu kaya juga Dia gak Apa namanya Sembarang aja dia Aman Dia sehat juga hidupnya Buang air kecilnya Sementara Nabi katakan Orang yang tak bersih Istinjaknya Itu akan diazap dikubur Nanti dia dapat siksa kubur Nabi yang melihat Oh kita santai lah Banyak orang yang gak mengacuhkan perkara ini Karena gak perlu Cuma lihat bule-bule itu Gak ada istinjak-istinjak dia Sehat cantik juga dia Tampen juga dia Gak perlu kayaknya Itu jongkok-jongkok itu bapak-bapak Iya Kadang-kadang kita ini Pak Membandingkan hidup kita Dengan orang kafir Susah lah kita jadinya Dunia ini surga bagi mereka Nada bagi mereka Di akhirat Jandatul kafir Sijindul meminin Penjara bagi orang beriman Nabi yang mengatakan Orang beriman Hidup di dunia Seperti orang Di dalam penjara Ibu-ibu pernah masuk penjara gak Enggak Maksudnya pernah lihat orang Di penjara gak Jengok Saudara Teman di penjara Bapak-bapak pernah Saya sering Bahkan saya sering Bikin majelis Dalam penjara Di penjara itu Gak habis sembarangan Ada jam tidurnya Ada jam bangunnya Terlambat Pak Disiksa Pak Makan gak bisa sembarangan Ada jam makannya Ada waktu dia senam Ada uniformnya Ada seragamnya Gak bisa sembarangan Dia berpakaian di penjara Gak bisa sembarangan Dia ngapa-ngapain Ada peraturan Yang hidup dalam penjara Tapi ingat Sebentar lagi Mereka akan bebas Keluar dari penjara Selama-lamanya Gak apa-apa Di penjara sebentar Tapi bahagia selama-lamanya Daripada kita Pesta-pesta sebentar Tapi masuk penjara Selama-lamanya Semua hidup penjara Aduh Saya bilang sama teman-teman Gak apa-apa Kamu susah payah Tiga hari di masjid Untuk bisa bahagia Seumur hidupmu Daripada kamu Tiga hari di diskotik Pesta-pesta Tapi masuk penjara Sampai mati Susah-susah Sementara Untuk bersenang-senang Selama-lamanya Selama-lamanya Tiga hari di masjid Satu hari di masjid Tiga hari di masjid Tiga hari di masjid Tiga hari di masjid Tiga hari di masjid